Terima kasih. Terima kasih. Kisah ini dimulai dengan memperlihatkan seorang bocah bernama Adi. Bersama Kuplai dan Tony, Adi berprofesi sebagai tukang semir. Tiba-tiba datanglah seorang gadis yang ingin membuka lapak di sana. Tony yang melihatnya pun menyuruh agar gadis tersebut pergi. Haram bagi seorang gadis menyemir di tempat itu. Jika itu terjadi, maka para pelanggan akan merasa kasian dan lebih memilih dirinya. Cewek gak boleh nyemir sepatu di sini. Lu anak mana? Gue kan cuma mau kerja. Kenapa cewek gak boleh nyemir sepatu di sini? Malam itu hujan lebat. Adi hanya tinggal bersama nenek. Kedua orang tuanya telah meninggal karena kecelakaan. Dan dari insiden tersebut, nenek mengalami lumpuh. Alhasil Adilah yang harus mencari nafkah untuk kehidupan sehari-hari. Yang ternyata, Adi adalah seorang perempuan dan nama aslinya adalah Maya. Kebetulan maghrib telah tiba. Maya pun menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim. Dalam doanya, Maya meminta agar Tuhan memberinya beberapa duit. Dirinya ingin memperbaiki rumah yang bocor. Tuhan, minta duit buat benar yang genteng bocor. Singkat cerita, esok pun tiba. Seperti biasa, Maya mangkal bersama teman-temannya. Maya pun bertanya kepada Kupelai dan Tony. Mengapa Tuhan tak juga mengabulkan doanya? Padahal ia berdoa dengan khusuk dan tenang. Namun sayang, keduanya justru mentertawakan Maya. Pada akhirnya, Maya memutuskan untuk pergi dan memanjatkan doanya. Dimana setiap beribadah, Maya harus bersembunyi dari Kupelai dan Tony. Jika mereka menyadari kalau ternyata Adi yang mereka kenal adalah seorang wanita, maka keduanya akan menghajarnya. Si Adi kenapa sholatnya nggak di masjid ini aja ya? Kalau sholat di mana sih si Adi? Mau. Kenapa kalau sholat nggak pernah di masjid? Sin berpindah, Maya nongkrong di tempat biasa. Di sana Maya bertemu dengan seorang bapak bernama Ridwan. Dilihat dari mukanya, Ridwan sedang terlilit sebuah masalah. Dengan khusuk, Ridwan memanjatkan sebuah doa. Melihat hal tersebut, Maya pun memberanikan diri untuk bertanya. Doa apa yang telah dipanjatkan? Apakah Ridwan meminta agar Tuhan memberinya uang? Namun Ridwan yang mendengarnya hanya memberikan senyuman. Om, tadi berdoa minta duit ya? Di malam hari, Maya tak dihenti terus berdoa agar Tuhan memberinya uang. Yang ia inginkan hanyalah memperbaiki atap bocor dan membelikan nenek nasib padat. Nenek yang saat itu mendengarnya hanya bisa meratapi nasib sambil mengatakan. Mesti, Nek aku yang mati. Singkat cerita, esok pun tiba. Nenek belanja beberapa sayuran. Rencananya ia akan jual gadu-gadu untuk meringankan beban Maya. Sementara itu, Maya kembali bertemu dengan Pak Ridwan. Ia bertanya apakah Tuhan sudah memberinya uang. Ridwan mengatakan, Kalau saat ini putranya menghidap kanker stadium akhir. Yang ia inginkan hanyalah kesembuhan putranya. Scene berpindah. Saat itu, Maya baru saja pulang dari kerja. Namun tak disangka, Maya mendapati nenek terkelidak di kamar mandi. Ia pun memanggil para warga untuk membantunya. Dengan peralatan seadanya, Mereka membawa nenek ke rumah sakit. Maya yang masih kecil, Kini harus memikul beban yang sangat berat. Dirinya harus menafkahi keluarga. Ditambah saat ini, Nenek harus dirawat di rumah sakit. Akibat kejadian tersebut, Nenek merasa bersalah. Ia menganggap kalau dirinya hanya beban keluarga. Andai saja yang tewas dalam kecelakaan adalah Nenek. Mungkin saja hidup Maya tak semelarat sekarang. Maya yang mendengarnya pun mencoba menenangkan. Nenek tak perlu berpikir seperti itu. Singkat cerita, Esok pun tiba. Setelah mendengar musibah yang menimpannya, Kublai dan Tony memberi beberapa uang untuk biaya rumah sakit. Maya yang melihatnya tentu saja berterima kasih atas apa yang telah dilakukan oleh sahabatnya. Sin berpindah. Maya kembali memanjatkan doanya. Yang awalnya meminta uang untuk memperbaiki genteng. Kini meminta agar Tuhan memberinya uang untuk biaya rumah sakit si Nenek. Tuhan, aku minta duit. Kali ini bukan buat rumah bocor kok. Kali ini aku minta duit buat bayar rumah sakit, Mbak. Namun sayang, saat turun dari musola, Tony dan Kublai melihatnya. Mereka langsung menghajarnya. Tak hanya itu, Tony juga meminta agar Maya mengembalikan uang yang telah diberinya. Di malam hari, Maya kembali mengunjungi Nenek. Nenek yang melihat Maya dipenuhi luka lebam di segujur tubuh. Ia pun merasa kasian. Namun begitu, Maya adalah orang yang tegar. Dirinya justru menyuruh agar Nenek tak perlu memikirkannya. Tiba-tiba turun hujan. Nenek menyuruh agar Maya pulang. Jika tak segera pulang, maka rumah akan dipenuhi air. Keesokannya, Maya berdoa tepat di bawah pohon. Seperti biasa, Maya meminta agar Tuhan memberinya uang. Namun tak disangka, tiba-tiba sebuah tas jatuh dari atas. Dan betapa mengagetkannya, ternyata tas tersebut berisi uang. Namun sayang, ternyata itu hanyalah mimpi. Maya harus terbangun dari tidur. Setelah mendengar kegaduhan di sekitar rumah, para warga mengatakan kalau seorang perampok telah kabur ke komplek ini. Ia bersembunyi dari kejaran polisi. Singkat cerita, isok pun tiba. Seperti biasa, Maya harus bekerja. Entah kebetulan atau apa, Maya melewati pohon yang ada di dalam mimpinya. Tanpa sengaja, kakinya tersandung sebuah benda. Merasa penasaran, Maya pun menggali dan mengambil benda tersebut. Yang ternyata itu adalah sebuah tas. Dan betapa mengagetkannya, ternyata tas tersebut berisi segebok uang. Tanpa pikir panjang, Maya pun segera membawa tas tersebut ke rumah. Tanpa sengaja, ia bertemu dengan Om Bama. Saat itu, Bama hendak mengantar istrinya untuk mengecek kandungannya. Dan untungnya, Bama tak penasaran dengan tas yang dibawa Maya. Eh, dimana kamu dapat tas itu? Bagus itu, Maya. Kalau dicuci bisa dijual, kok. Rencananya Maya akan menggunakan uang tersebut untuk biaya rumah sakit. Tak seperti bocah pada umumnya, Maya justru menganggap kalau uang tersebut terlalu banyak. Lantas bagaimana ia akan mengembalikannya? Tuhan, ini uang dari Tuhan. Kebanyakan nih Tuhan. Ini banyak banget. Cara saya balikinnya gimana? Scene berpindah. Dengan uang yang didapat, Maya menembus seluruh biaya rumah sakit dan membawa nenek pulang. Nenek yang melihatnya tentu saja bertanya, Dari mana Maya mendapatkan uang tersebut? Dengan polosnya, Maya mengatakan kalau uang itu dari Tuhan. Di waktu yang sama, Basuan selaku perampok yang menyembunyikan uang. Ia mendatangi tempat pengubur hasil rampokannya. Namun sayang, Basuan tak menemukan apa-apa. Setelah itu, Basuan mendatangi kampung terdekat. Di sana Basuan singgah di sebuah warung. Ia pun bertanya apakah ada warga di sini yang mendadak kaya. Bama yang saat itu ada di sana, Ia pun mengatakan, Tentu saja itu tidak mungkin. Andai saja ada, Maka Bama akan meminjam uang. Di malam hari kepada Maya, Nenek mengatakan, Kalau dirinya sangat ingin menyantap masakan padang. Dengan berat hati, Maya pun mengiakan permintaan tersebut. Namun sebelum menggunakan uang itu, Maya meminta agar Tuhan menginjinkannya. Tuhan, Boleh ya? Aku ambil sedikit aja uangnya. Kebetulan saat itu hujan lebat. Tanpa sengaja, Maya bertemu dengan Obama. Di mana saat itu, Bama sedang meminjam uang untuk biaya persalinan istrinya. Namun sayang, Bama hanya mendapat angan-angan kosong. Orang itu enggan untuk memberinya uang. Singkat cerita, Iso pun tiba. Bama yang saat itu lesu, Sedih, Karena tak mendapat pinjaman. Tiba-tiba Maya datang dan memberinya beberapa uang. Bama yang melihatnya seketika bahagia. Bama pun bertanya, Dari mana Maya mendapatkannya. Maya mengatakan kalau uang tersebut dari Tuhan. Kamu dapat dari mana uangnya, Maya? Hah? Dari Tuhan. Alhamdulillah. Beberapa hari pun berlalu, Bama kembali menghampiri Maya dan mengatakan, Berkat Maya, istri dan anaknya berhasil selamat. Insya Allah, Bama akan mengembalikan uang tersebut minggu depan. Kebetulan di sana ada basuan. Kepada Bama, Ia bertanya siapa gadis tersebut. Bama mengatakan kalau Maya adalah malaikat kecilnya. Saat ia membutuhkan uang. Tiba-tiba Maya datang untuk membantunya. Keesokannya Maya mendatangi toko elektronik. Di sana Maya membeli sebuah TV. Berbeda dari bocah pada umumnya, Maya membeli TV dengan harga yang paling murah. Dimana malam sebelumnya, Maya dan nenek sedang asik nonton TV bersama. Namun karena saat itu hujan lebat, Air pun merempes masuk dan membasai TV. Akibatnya TV rusak. Tanpa sengaja basuan melihatnya. Ia memutuskan untuk mengikuti Maya. Hingga di malam hari, Basuan naikkan masuk ke rumah Maya. Basuan langsung mencekik Maya dan bertanya di mana uangnya. Untungnya Maya berhasil meloloskan diri dan meminta pertolongan. Akibatnya basuan harus pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun tunggu. Basuan justru melaporkan Maya ke kantor polisi. Benar saja tak lama setelah itu, polisi datang ke kediaman Maya. Polisi mengatakan kalau Maya telah terlibat kasus perampokan. Untuk itu, Maya harus ikut ke kantor polisi. Nenek yang melihatnya tentu saja mencoba untuk menghentikannya. Nenek mengatakan kalau Maya adalah anak yang baik. Tak mungkin Maya terlibat kasus perampokan. Singkat cerita, esok pun tiba. Saat itu, Kublai dan Tony nongkrong di tempat biasa. Tak lama datanglah Ridwan. Ridwan bertanya, Di mana Adi? Mereka pun mengatakan kalau Adi telah ditangkap polisi. Tak hanya itu, ternyata Adi seorang cewek. Di waktu yang sama, Maya harus menjalankan prosedur yang berlaku. Maya disuguhi beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Untungnya Ridwan datang. Ridwan mengatakan kalau dirinya akan membela dan menangani kasus Maya. Setelah itu, Ridwan mulai mencari informasi serta kejanggalan yang terjadi di kasus tersebut. Ridwan pun bertanya kepada warga kejadian aneh yang telah terjadi beberapa minggu belakangan. Mereka mengatakan, Kalau sebelumnya telah terjadi kasus perampokan, Di mana seorang perampok telah kabur dari kejaran polisi. Perampok tersebut bersembunyi di bawah pohon belakang desa. Tak selang beberapa hari, Datanglah orang asing ke kampung mereka. Anehnya orang tersebut datang setiap hari, Dan bertanya apakah ada warga yang kaya mendadak. Sin berpindah, Ridwan kembali mendatangi kantor polisi dan menunjukkan bukti yang telah didapat. Ridwan pun menunjukkan foto yang diduga menjadi aktor dari perampokan. Dan benar saja, Saat polisi melihatnya, Ternyata itu adalah basuan, Buronan yang selama ini mereka cari. Singkat cerita, Malam pun tiba, Basuan mendapat panggilan kalau seorang teman, Telah menemukan tas yang dicarinya. Ia pun segera ke lokasi. Namun tak disangka, Ternyata itu merupakan jebakan dari polisi. Pada akhirnya, Basuan ia harus tertangkap. Karena pelaku telah tertangkap, Maka Maya dinyatakan tidak bersalah. Maya pun berterima kasih karena Ridwan telah menolongnya. Ridwan yang mendengarnya pun meminta agar Maya mau mendoakan anaknya. Yang mana itu diakan olehnya. Dan tamat.